Dua pekan jelang Ramadan, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional melonjak hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga cabai dan sayur mayur ini diduga karena cuaca buruk sehingga petani gagal panen. Harga komunitas cabai di pasar tradisional Pasar Reboh Purwakarta, Jawa Barat terpantau terus melambung. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus 80 ribu rupiah per kilo. Padahal sepekan lalu cabai rawit merah masih di kisaran 70 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai rawit hijau juga naik dari 30 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai merah besar juga ikut naik dua kali lipat dari 20 ribu kini menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Sementara bawang putih naik dari 27 ribu rupiah per kilogram menjadi 40 ribu rupiah per kilo. Tak hanya cabai dan bawang, harga sayur mayur juga ikut naik. Harga lenca naik dari 12 menjadi 16 ribu rupiah per kilogram. Sementara terong naik dari 10 ribu menjadi 15 ribu rupiah per kilogram. Sementara bawang putih naik dari 30 ribu rupiah per kilogram. Sekarang kebeli seorang uangnya kemahalan. Untuk yang lain gimana? Ya sama dikurangin. Biasa beli bawang ini sekilo, sekarang cuma kebeli setengah. Di pasar Kereneng Denpasar, kenaikan harga bawang merah dan bawang putih terjadi sejak tiga hari lalu. Kedua komoditas tersebut dicual dengan harga 30 ribu rupiah per kilogram. Dari sebelumnya bawang putih 25 ribu rupiah per kilo, sementara bawang merah 26 ribu rupiah per kilo. Kenaikan harga ini membuat daya beli menurun hingga omset pedagang pun berkurang hingga 50 persen. Hal yang sama juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai rawit melonjak naik menjadi 65 ribu rupiah per kilo, dari sebelumnya di kisaran 40 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai keriting dan cabai merah dijual dengan harga 40 ribu rupiah dari harga sebelumnya 30 ribu rupiah per kilogram. Bawang putih dijual dengan harga bervariatif antara 28 hingga 30 ribu rupiah dari harga sebelumnya 25 ribu rupiah per kilogram. Diperkirakan kenaikan harga cabai dan sayur mayur ini akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan. Tim Liputan Ainews melaporkan.